Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mustafa SAI pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan cara melakukan pembayaran kartu kredit pemerintah atau membayar tagihan KKP melalui CMS sebelum melakukan pembayaran pastikan terlebih dahulu bahwa SPM GUP KKP sudah terbit SP2D nya kemudian uang tersebut juga sudah masuk di rekening bendahara saya cek di rekening bendahara menggunakan virtual account atau dispor virtual account nya disini transaksi untuk GUP KKP nya sudah masuk disini nah ketika sudah dipastikan uang GUP KKP nya sudah sukses langkah selanjutnya untuk melakukan pembayaran melalui CMS silakan Bapak Ibu login menggunakan usernya maker kau disini makernya saya sendiri sebagai bendahara kemudian login telah berhasil login silakan Bapak Ibu cari menu disini ada payment kemudian langkah selanjutnya ke sebelah kiri disini ada credit card kemudian pilih make payment kemudian langkah selanjutnya disini sudah otomatis muncul karena KKP saya adalah KKP BRI maka disini secara langsung dipilih ke kartu kredit BRI terus selanjutnya silakan Bapak Ibu input nomor kartu kreditnya nah jika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran dan disimpan disini maka tinggal klik saja disini tombol kaca pembesar maka akan muncul disini yang sudah tersimpan tinggal konfirmasi untuk langkah selanjutnya ketika nomor kartunya sudah di input klik saja submit maka akan muncul tampilan seperti di layar ini kemudian langkah selanjutnya klik nomor rekeningnya silakan konfirmasi kemudian untuk jenis pembayarannya silakan Bapak Ibu apakah dengan pembayaran penuh pembayaran minimum atau jumlah tertentu kalau saya disini karena akan saya bayarkan penuh maka pilih pembayaran penuh untuk selanjutnya masukkan input pascode pascode ya untuk selanjutnya klik saja submit disini dikulangi lagi pascode nya jika pascode sudah di input dan submit maka disini ada notifikasi transaksi telah berhasil untuk langkah selanjutnya logout dari usernya maker kemudian login menggunakan user approval dan perifier ya untuk verifikasi dan persetujuan kalau berhasil login sama seperti di usernya maker disini pilih menu payment kemudian pilih credit card Hai maka disini akan muncul transaksi yang tadi di input oleh maker untuk selanjutnya silakan klik saja yang transaksi akan kita verifikasi atau yang Bapak Ibu akan verifikasi kemudian input pascodenya kemudian klik saja verifikasi kemudian klik saja verifikasi kemudian klik saja Hai kemudian klik saja disini ada verify ke verifikasi nah jika berhasil maka disini akan muncul notifikasi transaksi telah berhasil dilakukan terus selanjutnya klik lagi di verifikasi ini kemudian klik di autorisasi ini untuk approval atau persetujuan sama seperti dengan di menu yang verifikasi ini pada menu authorization ini untuk persetujuan klik juga disini kemudian input pascodenya kemudian klik ke proof nah sama seperti yang tadi juga silakan Bapak Ibu input pascodenya lagi kemudian klik ke proof tunggu prosesnya berhasil atau prosesnya selesai ketika sudah berhasil maka transaksi di sini ada transaksi dan notifikasi ya transaksi telah dilakukan periksa query data untuk melihat status transaksi untuk melihat status transaksinya berhasil atau belum di sini ada query kemudian tapi di sini on proses sudah tidak ada kemudian down di sini ya ini yang sudah selesai klik saja klik saja di sini ada transaksi yang sukses di sini statusnya sukses kita klik di sini ada detail kita lihat nah di sini ada laporan ya dari rekening ini ini untuk pembayaran kartu kredit TRI nomor kartunya ini nama kemudian jumlah tagihan nggak jatuh tempo nah ini di sini laporannya jika akan dicetak silahkan klik saja print dan di sini dan di sini juga tadi ada yang menu yang di sini untuk yang slipnya nah di sini slip transaksi ini menunjukkan bahwa memang sudah berhasil nah jadi demikian terkait dengan cara untuk bayar tagihan kartu kredit pemerintah atau KKP melalui CMS dari awas sampai akhir jika ada kekurangan mohon maaf dan jika bermanfaat silahkan Bapak Ibu like, komen, share, dan subscribe dari saya cukup sekian Wallahul Mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh